Dan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya. Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, surah ke-8 ayat yang ke-2, Aku akan pertengarkan nama'ku, nama'ku, sehingga ketika disebutkan itu, kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal, ayat ke-2, Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama'Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari, lima kali diperdengarkan nama'Allah. Untuk menguji, di jiwa kita masih ada iman tidak? Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktu jadi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke Maghrib, Hilang kemudian muncul gelap malam, lima kali persis dibagi waktu. Diperdengarkan untuk menguji, kira-kira setelah subuh, siang masih ada gak iman? Sore masih ada gak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, Begitu kita mendengar suara adhan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah adhan nih. Ternyata begitu? Ya, walaupun mungkin setelah selesai, La ilaha illallah, Badu adhan, belum koman. Itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, Ini yang jarang dimanfaatkan teman-teman. Jadi seringkali sholat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Ada pun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari, itu lima kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan.